Halo Talabes! Semakin memasuki era modern, tingkat kesadaran terhadap unsur safety pastinya makin meningkat. Tentu nggak ada yang pengen sesuatu terjadi pada diri sendiri atau orang tersayang saat berkendara, bukan? Makanya makin kesini, inovasi mengenai safety makin kencang diriset sama ilmuwan-ilmuwan di luar sana. Tujuannya tentu meminimalisir kejadian-kejadian tidak diinginkan yang bisa datang kapan saja. Biar kamu makin melek teknologi, kita udah merangkum beberapa inovasi terbaru di dunia otomotif yang bisa saja menyelamatkan nyawamu. Penasaran? Yuk simak videonya sampai habis! Active Brake Assist 5 Kalau yang ini kayaknya udah banyak diaplikasikan di mobil-mobil jaman sekarang. Dan udah pasti dampaknya saat berkendara signifikan banget. Bisa menyelamatkan diri dan orang lain di keadaan berbahaya tentunya. Melalui beberapa kamera dan radar, komputer akan membaca keadaan sekitar, terutama di depan kendaraan. Apabila terdapat halang rintang yang berpotensi menjadi kecelakaan, komputer akan menginterupsi rem dan kemudi agar mobil berhenti sebelum menabrak rintangan tersebut. Tenang-tenang, kalau kamu pikir sistem ini bakal mengganggu, mayoritas mobil bisa dimatiin kok pengereman otomatisnya? Lagian, komputer baru akan mengambil alih apabila gak ada reaksi dari pengemudi setelah diberi peringatan sebelumnya. Smart Bumps Mayoritas jalan di gang-gang kompleks negeri kita ini pasti punya sesuatu yang nama lokalnya Polisi Tidur. Niatnya sih, buat bikin para pengendara menurunkan kecepatan agar tidak membahayakan pengguna jalan lain di area yang ramai. Meski begitu, seringkali juga benda yang nama aslinya Speed Bump ini dinilai mengganggu kenyamanan. Makanya, benda bernama Smart Bumps ini diciptakan. Cara kerjanya simpel, ada seperangkat sensor yang bakal mendeteksi kecepatan kendaraan yang mendekat. Kalau di atas kecepatan maksimum, dia bakal nongol kayak gini dan bikin guncangan di kabin. Beda halnya kalau kendaraan yang mendekat datang dengan kecepatan di bawah kecepatan maksimum, tonjolannya bakal tenggelam dan rata dengan asfal. Otomatis kayak gak lagi nginjek apa-apa deh. Wih, andai gang di Indonesia pake begini semua ya. Roads that Honks Smart Life Pole Tintin! Siapa nih yang pas belajar nyetir diajarin buat ngelakson tiap dapet tikungan tajam? Tau kan tujuannya? Biar memperingati kendaraan dari lawan arah yang gak kelihatan dari sudut tikungan tajam tadi. Seperti contoh di Jamu Serinagar, Lembah, Kashmir, India. Jalan tersebut disebut sebagai salah satu jalan paling mematikan di dunia gara-gara tikungan-tikungan yang benar-benar blind dari sisi berlawanan. Solusinya, engineer India yang dikenal hebat-hebat merancang alat ini. Memanfaatkan gelombang elektromagnetik, alat ini mendeteksi kendaraan yang mendekat dan mengukur jarak serta kecepatannya. Apabila kedua alat yang dipasang di sisi tikungan lain mendeteksi hal yang sama, maka akan keluar bunyi peringatan seperti klakson untuk memperingati kedua pengendara. Wah, inovatif banget ya. Cocok nih buat dikelok sembilan dan jalur-jalur ekstrim lainnya di Indonesia. ZF Pre-Crash System Familiar sama perusahaan ini? Pasti dong, para petrolhead mah pasti tahu perusahaan asal Jerman ini adalah produsen transmisi buat mobil-mobil keren serta suku cadang lainnya. Tapi, kali ini mereka mengembangkan sesuatu yang beda. ZF berpendapat bahwa airbag yang exercise ini belum cukup untuk meminimalisir dampak kecelakaan. Butuh tambahan kantong udara lagi sebelum mobil benar-benar mengalami kecelakaan. Solusinya, mereka menaruh airbag tersebut di luar. Yes, kamu nggak salah dengar. Airbag-nya diletakkan di sisi samping. Memanfaatkan citra dari kamera serta sistem lidar dan radar yang kompleks, komputer akan mengembangkan airbag dalam 150 milidetik untuk menahan benturan. Hasilnya, dampak kecelakaan parah dapat diminimalisir hingga 30 persen. Signifikan juga ya. Udah nggak kehitung berapa kecelakaan yang terjadi akibat remblong atau permasalahan terkait rem lainnya? Pasti serem banget kalau satu-satunya cara buat berhentiin kendaraan ini kurang pakem atau malah nggak berfungsi dengan baik. Kejadian kayak tadi menjadi latar belakang alat ini diciptakan. Autolift, perusahaan asal Swedia, mengembangkan sebuah pad yang akan turun otomatis saat diperlukan. Nantinya, pad ini akan menambah gaya gesek langsung ke jalan. Jadi, nggak lewat roda lagi seperti yang dilakukan rem pada umumnya. Hasilnya, mobil yang melaju konstan 50 km per jam bakal mendapat jarak berhenti 40 persen lebih dekat dibandingkan cuma mengandalkan rem keempat rodanya. Wah, bisa jadi solusi buat truk-truk yang kadang remnya blong nih pas turunan. Mosaikles Airbag Jeans Hayo, siapa nih yang hobisan murid? Tentu selalu ada rasa was-was ya ketika cornering di kecepatan yang cukup tinggi kan? Berdasarkan penelitian, mayoritas kecelakaan sepeda motor menyebabkan cindera serius di bagian kaki para rider. Tapi, seringkali pakai protektor di beberapa bagian tubuh yang rawan dinilai rempong dan mengurangi kenyamanan. Kalau kamu juga ngerasain hal yang sama, nih solusinya. Keliatannya sih kayak celana jeans biasa, tapi tunggu sampai dia bereaksi dan mengembang. Perusahaan asal Swedia ini merancang airbag di dalam lapisan kain jeans yang seketika mengembang saat mendeteksi penggunanya berpotensi mengalami kecelakaan. Pastinya setelah mendapat perlindungan dari bantalan udara tersebut, resiko cindera bisa diminimalisir. Sayangnya, kalau kamu udah niat buat jadiin ini ekipmen wajib pas naik motor, benda ini belum dijual resmi nih. Kita tunggu aja ya! Airbag buat pengemudi dan penumpang depan udah umum banget ya. Belum lagi, sekarang udah ada airbag pilar, airbag samping, dan airbag lutut. Terbukti, kantong udara ini berhasil menurunkan resiko cindera akibat kecelakaan. Walaupun manjur dan efektif, airbag ini nyatanya cuma melindungi orang yang ada di dalam mobil. Gimana semisal gak sengaja nabrak penjalan kaki? Hal itulah yang menjadi concern bagi Volvo dalam menciptakan pedestrian airbag ini. Saat ketujuh sensornya mendeteksi tabrakan terhadap penjalan kaki, airbag yang terletak di balik kap mesin akan mengembang seketika untuk melindungi bagian kepala pedestrian tersebut. Tapi, jangan mentang-mentang teknologi ini meminimalisir cindera pada korban. Kamu nyetirnya jadi asal-asalan ya! Terima kasih telah menonton!